daripada teman harus membeli handphone baru dengan budget yang berjuta-juta saya rasa ini adalah solusi yang cepat dan praktis bagi teman-teman yang ingin menggunakan tanpa harus membeli handphone baru dan saya rasa ini cukup terbantu seperti ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi ke channel saya Juwanda Putra hari ini kita akan membahas mengenai makna jadi ketika kita membeli drone itu jadi terkadang kabel USB-nya yang dari bawaan dari pihak IGA memang ya ada yang untuk Android ada yang memang juga lubangnya dikhususkan untuk tipe-tipe jenis iPhone nah sekarang ini jadi masalah jadi ketika beberapa waktu lalu saya menggunakan kabel USB-nya jadi memang antara HP Android yang saya punya kemarin itu merek tertentu jadi memang posisi dari lubang serta dudukan dari remote kontrol dari drone-nya sendiri lubangnya itu memang cukup berbeda jadi memang otomatis dari segi kabel yang dudukan yang bawaan dari yang sudah saya include disini memang beda otomatis dia kabelnya memang seharusnya memang kabelnya sedikit seharusnya bulat nah berhubung kabel yang terkonek antara remote dan handphone kita yang untuk monitor yang dijadikan untuk monitor itu memang harus dihubungkan dengan kabel yang biasanya terpasang disini nah berhubung kabel yang kita gunakan itu memang bawaan dari standar dari DJI sendiri memang posisinya tidak cocok dengan HP yang kita punya mungkin oleh sebab itu memang harus diakali dan harus saya coba ujung-ujungnya saya menggunakan kabel dari USB yang ada di biasanya untuk memindahkan data masalahnya tidak cukup disitu saja nah problemnya adalah ketika kita memasukkan apa namanya handphone kita di sini didudukan handphone yang disediakan biasanya kita gunakan nah nah sudah begini problemnya akan menjel lagi kabelnya ini juga kadang terpasang dalam keadaan tidak apa namanya tidak cocok jadi jadi tidak pas antara dudukan yang ada di sini yang ada di sini dengan yang di yang kita pasangkan di sini memang terkadang sering terkendala bergoyang atau dan ini suku mengganggu dan apalagi tersenggol sedikit jadi proses transfer data info yang di dihasilkan dari remote control drone kita ini sedikit terganggu dalam proses tampilannya di monitor handphone kita nah oleh sebab itu nah beberapa waktu lalu saya mencoba diarahkan juga dari teman-teman komunitas drone jauh jadi memang ya kita harus membeli dudukan atau holder khusus untuk membuat dudukan handphone kita jadi memang biar tidak terganggu dan proses pendudukan dari kabel USB kita kadang yang kadang sepit begini dan cenderung mengalami kesulitan kita jadi kadang kabel dengan kabel yang seperti ini yang kadang cukup panjang dengan posisi seperti ini otomatis kita sebagai pilot drone sedikit terganggu nah kita bisa bayangkan kita dalam posisi memegang tangan kita sebelah kiri ini agak terganggu jadi dalam menegang posisi stick dari remote control hitam nah proses sambungan dari kabel USB kita ini secara otomatis kalau kita menggunakan kabel USB bawaan jadi untuk proses memindahkan data kita jadikan kabel untuk transfer koneksi antara handphone dan remote akan sedikit mempersulit atau mengganggu aktivitas dari penggunaan remote ini jadi kadang posisi tangan kita itu tidak bisa benar-benar memencangkram memencangkram secara maksimal dari remote kita oleh sebab itu memang yang jadi membuat kita tidak nyaman nah biasanya kabel kita hari itu yang dibawa yang bawaannya langsung itu biasanya kan sudah langsung diponekan di sini dan dimaksudkan di dalam posisi di sebalik pegangannya sebelah kiri ini dan kita otomatis tinggal memposisi ke tangan senyaman ini nah jika kita lihat nah ini begitu nyaman posisi kita dan ini adalah posisi yang memang sudah standar betul dibawa dari oleh sebab itu memang mau tidak mau apa namanya membeli HP baru Android baru yang memang harus diperhatikan dari lubang USB-nya itu jadi posisi lubang USB-nya itu memang harus diperhatikan USB-tpc jadi harus sesuai dengan kalau bisa memang sesuai dengan kabel USB yang pendek yang bawaan dari pemode di sini jadi teman-teman tidak perlu menambah atau menyambung atau menambah ujung kepala dari lubang USB ini nah teman-teman tidak usah perlu kesulitan lagi jadi teman-teman sebenarnya solusinya cuma ada beberapa diarahkan dari teman-teman pilot brand dari Ria Umar solusinya teman-teman ganti HP yang lubang USB-nya sama dengan kabel USB yang disediakan dari DJI atau mau ganti iPhone sekalian tidak masalah nah sekarang hari ini kita akan dihadapkan dengan situasi yang tidak harus langsung semuanya kita ganti solusi beberapa solusi yang alternatif yang saya coba tawarkan dan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman teman-teman bisa membeli sebuah holder atau dudukan dari dari handphone jadi teman-teman nanti cukup meletakkan handphone teman-teman nanti dudukan yang di atas remote ini jadi proses penggunaan handphone dan remote nya sudah akan berubah dan jauh berubah dari posisi ini jika posisi standar dari bawaan yang disediakan dari DJI handphone kita untuk monitornya ada di bawah dan ketika kita nanti membeli holder atau dudukan dari monitor atau hp kita nanti posisi nya akan berada di atas nah penasaran teman-teman saya rasa ini cukup membantu teman-teman harganya tidak begitu mahal teman-teman bisa tetap menggunakan hp android teman-teman di rumah semua dan ya saya rasa ya teman-teman bisa mengantisipasinya dulu ketika mungkin sebelum teman-teman membeli hp phone atau teman-teman membeli hp yang sejenisnya yang sesuai dengan kabel usb bawaannya ya itu saya kembalikan ke teman-teman lagi dan artinya saya hari ini kita akan membahas bagaimana memberikan alternatif dan solusi yang begitu praktis dan tidak mengeluarkan banyak biaya dan ini bagus teman-teman semua dan ini kita hanya berinteraksi dan hanya ingin berdiskusi bagaimana hal ini bersama Pivotron saling membantu oke oke teman-teman ini adalah holder atau dudukan dari remote yang beberapa waktu lalu saya pesan di belanja online linknya nanti akan saya langgirkan di informasi video ini jadi teman-teman tinggal bisa mengaksesnya dimana membelinya dan harganya cukup terjangkau dan ini bagus untuk kita tempat dan saya lihat barangnya juga bagus dan kuat dan ini fungsinya sama sih seperti beberapa holder jepitan dari yang disini teman-teman bisa lihat dan ini sama seperti tongsis dudukan dari holder karena ini bersifat peksi belt artinya nanti ini harus memang dibuat didesain untuk bisa menjepit dan menyesuaikan dengan jenis handphone yang akan digunakan nah ini holdernya dan ini saya lihat cukup murah sih saya lihat teman-teman bisa membelinya dan ini adalah sebuah ulir pen penjepit dari dua benda ini dan yang ini adalah holder dudukan di remote di GI dan ini penjepit atau holder dari penjepit yang terakhir oke kita pasang ya seperti ini jadi dalam posisi seperti ini teman-teman bisa lihat jadi ketika holder kita pasang nanti disini disini remote kontrolnya dan handphone kita otomatis nanti akan berada disini jadi pastikan posisi kita tidak salah dalam memasangnya nah seperti ini sekarang tinggal kita pasang baut dari pengunci ini nah baut baut ini sebenarnya yang berperan penting untuk menjaga agar tidak tidak bergerak dari holder ini jadi ini kalau tidak dikunci dia akan bergerak kita masukkan saja ini disini nah di dalam lubangnya nah ini kita masukkan seperti ini ini sudah masuk dalam keadaan masuk oke ya sudah masuk artinya nah oke tutup nah sekarang kita tinggal masukkan baut ini jadi ke dalam lubang yang ada disini nah teman-teman cukup bisa melihatnya kita masukkan dan kita kunci nah teman-teman tinggal mengunci teman-teman bisa mengunci langsung ketika bautnya tadi sudah dipasangkan dan kita kunci ke arah kanan secara jarum jam nah tetap saya rasa sudah cukup kuat untuk dudukan dari emotnya ini sudah ada bahan gabus yang akan menjaga stick atau remote kontrol agar tidak lecet nah sekarang kita akan pasang nah ini seperti ini ini memang sudah didesain seperti ini sedemikian rupa ini adalah tudukan dari lubang USB kita seperti ini nah seperti ini jadi kita tinggal menarik kita tinggal tarik saja seperti ini dan akhirnya seperti ini nah teman-teman bisa lihat nah posisinya itu akan seperti ini nah nah seperti ini nah ini memang holder ini nampaknya sudah disesuaikan untuk kebutuhan jenis handphone android yang dipastikan jika tidak sesuai antara kabel USB yang terhubung di sini dan biasanya ini adalah kabelnya biasanya kabelnya itu belipat kalau memang mau kita paksakan dan ini tidak memungkinkan karena posisi kabelnya itu tipis dan akan kita lipat juga tidak cukup membahayakan dan cukup risikan jadi halangkah lebih baiknya kita membeli holder saja tutupkan dari handphone dan langsung otomatis terhubung langsung dengan remote control kita dan sekarang sudah dalam posisi oke dan teman-teman bisa lihat ini sudah dalam posisi oke dan ini tinggal disesuaikan saja nanti dan ini oke disesuaikan saja oke sedikit nah seperti ini dia remote holder dari remote drone kita nah seperti ini nah cukup bagus sih saya lihat posisinya nah teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah nanti nah seperti ini jadi secara dudukan tidak cukup mengganggu nah seperti ini nah dan ini adalah tuas pengunci posisinya tadi nah ini dan teman-teman bisa untuk mengundurkan bisa dan untuk mengecangkan juga bisa nah seperti itu nah berikutnya kita pasang handphone nya jadi teman-teman bisa pasang handphone teman-teman misalnya seperti ini oke artinya apa sekarang posisi handphone kita itu sudah untuk monitor dari atau untuk LCD dari tampilan proses penerbangkan drone itu nanti akan tampil di layar kita dan saya rasa ini tidak seperti ini nah ketika sudah seperti ini ya tinggal teman-teman memasukkan kabel di USB nya nah seperti ini nah nah seperti ini sudah nah ketika kabelnya sudah terpasang seperti ini teman-teman tinggal memasangkan saja ini sengaja saya ikat karena menurut panjang sekali nah teman-teman sudah tinggal bisa memasang kabel USB tersebut kabel USB ini disini oke karena ini kabel USB ini ujungnya itu beda jenisnya dengan yang di handphone saya dan beberapa handphone yang android lainnya oke dari itu pihak DJI juga sudah menyiapkan sebenarnya sambungan seperti ini nah nah artinya ini sambungan ini mengkonversi dari kabel ujung dari USB tersebut ke dalam bentuk tampilan ke dalam lubang USB yang pada umumnya kita lihat dan kita pakai dan teman-teman bisa lihat tampilan ini adalah tampilan standar dari lubang USB yang ujungnya ya bawaan dari DJI dan ini adalah tampilan dari barang dari konversi dari untuk menghubungkan lubang USB kita dengan lubang USB yang untuk HP Android biasa nah kita masukkan nah sekarang sudah dalam bentuk seperti ini nah teman-teman tinggal masukkan di handphone bagi teman-teman masing-masing nah artinya seperti ini dan kita akan pasang seperti ini oke oke nah seperti ini artinya sekarang posisi remote control kita remote control Android kita sudah dalam posisi seperti ini nah dan sejak awal dari awal tadi teman-teman bisa variasikan teman-teman bisa mau lipat sendiri seperti apa seperti ini atau seperti apa sekarang jadi artinya teman-teman tinggal fokus artinya teman-teman tidak terganggu lagi tangan di sebelah kiri akan berhubungan dengan kabel dan cukup mengganggu sekarang teman-teman bisa dengan lalu asa mencengkram dari remote control drone ini dan ini cukup bagus sih saya lihat cukup nyaman dan saya sangat terbantu dan teman-teman bisa manfaatkan ya saya rasa dari pada teman harus membeli handphone baru dengan budget yang berjuta-juta ya saya rasa ini adalah solusi yang cepat dan praktis bagi teman-teman yang ingin menggunakan tanpa harus membeli handphone baru dan saya rasa ini cukup terbantu seperti ini nah dan yang terpenting lagi ini posisi dari apa namanya nah posisi dari tiang untuk penangkap sinyalnya juga tidak terganggu karena posisinya masih sisa secara aman beberapa sentisi oke demikianlah pembahasan hari ini mengenai holder atau dudukan dari monitor atau smartphone dan teleponkotor kita semoga video ini bermanfaat buat kalian semua gimana aja jangan lupa like, share, komen, dan subscribe aktifin terus oke ya biar kalian dapetin video baru dari saya oke wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati